Kelas 9 kurikulum Merdeka, kita masuk ke dalam 111 lagi, yaitu kita akan mengerjakan worksheet 2.16 dan worksheet 2.17, serta kita terjemah membaca dengan Did You Know? Nah, sekarang kita lanjut. Untuk yang bagian C ini, hubungkan peristiwa-peristiwa berikut ini dengan penghubung yang telah disediakan. Nah, perhatikan terhadap urutan dari peristiwanya. Perhatikan pada contoh, ini contohnya nomor 1 ya. Ini peristiwa pertama, peristiwa kedua, dan ini penghubung. Nah, penghubung ini seperti telah kita pelajari pada video sebelumnya, bahwa dia bisa berada di depan dan juga bisa berada di antara event 1 dan event 2. Nah, ini dia. Untuk nomor 1, ketika kami selesai berenang, kami pergi mandi ya. Itu yang pertama. Kemudian ada yang as soon as, segera ketika kami sampai di ruangan kami, kami beristirahat. Kemudian ada after, ini afternya di depan ya. Setelah sampai di pantai, kami pergi berenang. Nah, kemudian after lagi, setelah kami sampai di pantai, kami mengambil beberapa foto atau kami berfoto. Kemudian ada lagi before. Nah, kami menikmati matahari terbenam sebelum kami kembali ke hotel. Nah, kemudian ada before lagi, ya. Kapten memeriksa semua penumpang sebelum kapal berangkat dari pulau. Nah, itu worksheet 2, 16. Nah, kemudian kita lanjut pada bagian D, lengkapi kalimat berikut ini dengan ide kamu sendiri. Jadi, yang akan saya berikan ini, boleh kamu, sebaiknya kamu ubah, jangan kamu ikuti yang ini. Tapi, ini bisa sebagai acuan saja. Nah, nomor satu. Sebelum saya pergi ke pantai minggu kemarin, saya membeli baju renang. Nah, seperti itu. Nah, ketika saya menyelesaikan sarapan saya, saya mencuci piring. Nah, nomor tiga. Setelah saya menggunakan Google saya, saya tidak tersesat lagi. Nah, itu dia. Nah, nomor empat. Nah, ini saya mendayung setelah saya naik ke atas kapal. Nah, bisa seperti itu, ya. Mungkin kapalnya kecil. Nah, nomor lima. Saya memesan sebuah kamar ketika saya sampai di hotel. Nah, itu worksheet 2, 17. Nah, kita lanjut pada did you know? Pengetahuan, ya. Karimun Jawa secara formal dinyatakan sebagai reservasi alam. Mungkin ini bukan stretch, ya. Tetapi setelah saya perhatikan, itu Merin, ya. Diakui sebagai reservasi alam biota laut, ya. Di tahun 1986, dan sejak itu menjadi salah satu area prioritas untuk konservasi dari keaneka ragaman laut di Asia Tenggara. Pada tahun 1999, Menteri Kehutanan menyatakan Taman Nasional Laut Karimun Jawa yang meliputi total area 111.625 hektare. Nah, di tahun 2001, area seluas 110.117,30 hektare dinyatakan sebagai area perlindungan laut. Taman Laut Karimun Jawa adalah salah satu taman laut di Indonesia. Dan menjadi yang area pertama yang dinyatakan sebagai yang terpenting untuk konservasi dan perlindungan keaneka ragaman laut. Nah, itu dia untuk did you know untuk kali ini. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.